Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Dalam pekan pembuka Liga 1 yang berlangsung pada Sabtu hingga hari Senin, 25 Juli tahun 2022, sejumlah kejutan berhasil terjadi dan membuat kompetisi musim 2022-2023 jadi kian memanas. Di antaranya banjir gol yang terjadi antara Madura United kontra Baritoputra pada pekan laga pembuka. Nah dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan tersebut, Madura United sebagai tuan rumah berhasil menantelak hingga 8 gol tanpa balas. Pemain asing anyar Madura United, Lulinha langsung unjuk gigi. Lulinha menyumbang 3 gol pada menit 22, 51, dan 87. Nah kali ini nanti menit setelah merangkum ulasan singkat karir hingga kekayaan yang dimiliki rekrutan anyar Madura United, Lulinha. So, let's check this out. Lulinha Namanya diprediksi bakal terus dikenang dan masuk sejarah sepak bola nasional lantaran menjadi pemain pertama yang berhasil cetak hat-trick di pembukaan Liga 1 2022-2023. Lulinha yang memiliki nama lengkap Luis Marcelo Mores dos Reis lahir di Mawal Sao Paulo, Brazil 10 April tahun 1990. Seperti halnya anak-anak berhasil lainnya. Sepak bola menjadi hal yang leket sejak kecil. Jika melihat trek-rekor karirnya, Lulinha sejatinya punya catatan mentreng sebelum gabung Madura United. Bahkan, pemain asal Brazil ini beberapa kali sukses regular juara di negaranya. Sebelum memperkuat Madura United awal musim ini, Lulinha lebih sering bermain di klub kampung halamannya yakni Brazil. Beberapa tim besar yang mentas di seri A Brazil pernah rasakan jasa Lulinha seperti Corinthians, Bahia, hingga Crisiuma Espart Club. Nah, dari tiga klub tersebut, penampilan terbaik Lulinha terjadi saat memperkuat Espart Club Bahia tahun 2011 silam di mana dari 29 pertandingan, pemain berusia 32 tahun ini mampu mencetak 5 gol dan memberikan 3 elsis di seri A Brazil. Selain di Brazil, Karir Lulinha juga sempat berkembang ke Eropa dengan memperkuat dua klub Liga Portugal, Estoria Prea dan Olhanens dengan status pinjaman. Meskiannya pinjaman, namun Lulinha tetap mampu tampil menjanjikan dengan meneraikan 20 pertandingan dan mencetak 2 gol serta 1 esis buat esi Olhanens. Sementara saat berseragam Estoria Prea, Lulinha mampu tampil sebanyak 32 pertandingan. Dan mencetak 5 gol di semua kompetisi. Selama berkarir di Brazil, beberapa kali Lulinha berhasil meregalar juara seperti Kampionato Brasileiro Seribe, Kampionato Paulista dan Copado Brasil saat memperkuat Corinthians. Kemudian Kampionato Baiano bersama Bahia. Kampionato Seren skala berseragam Seara. Serta Kampionato Brasileiro Seribe musim 2015 bersama Botafogo. Terbilang cukup sukses di Brazil, Lulinha mencoba peruntungan dengan hengkang ke Asia dan memilih Pohang Steelers di Liga Korea Selatan sebagai pelabuhan barunya. Pada musim debutnya di Asia, penampilan Lulinha berhasil menoydecap kagum. Total dari 29 lagakilik 1 atau kasta teratas Liga Korea Selatan tahun 2017, dirinya mampu mencetak 11 gol dan memberikan 5 esis. Nah, setelah dari Korea Selatan, karir Lulinha kian bervariasi dengan memperkuat sejumlah klub berbeda mulai dari Al Sarja UA pada tahun 2018, kemudian Palfus FC Ciprus di musim 2018-2019, Jubilo Iwata musim 2020-2021, dan terakhir Montedio Yamagata tahun 2021. Sebelum tampil di level senior, bakat Lulinha sendiri sudah mendapat sorotan dari tim pelatih timnas Brazil dan membuatnya dilirik squad muda Samba tahun 2005. Bersama timnas Brazil U17, Lulinha mampu catatkan 16 penampilan dan mencetak 16 gol di semua ajang. Dirinya mampu membantu timnas Brazil menjuarai South American U17 Football Championship pada tahun 2007. Madura United terus berusaha untuk mengokokkan posisi mereka di puncak klasemen. Kali ini menjamu Dewa United di pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 pada Jumat 19 Agustus malam. Bermain di Stadion Golora Bangkalan Madura, Jawa Timur, laga pekan keempat itu berkesudahan dengan skor 1-0. Luis Marcelo Moraes Dos Reis alias Lulinha menjadi penentu kemenangan Madura United. Legion asing asal Brazil itu membukukan namanya D-Papan Skor pada penghujung babak pertama. Nah, dari sisi kiri penyerang, Lulinha melepas sepakan akurat pada sentuhan pertama memanfaatkan Elsies dari pemain naturalisasi timnas Indonesia Beto Gonsalves. Hasil ini membuat Madura United makin koko di puncak klasemen, mempertahankan rekor tak terkelahkan mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dalam empat laga sebelumnya, tim besutan Fabio Levundes mencatatkan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Ya, bermain di luar negeri tentunya menjadi impian sebagian besar para pengolah kulit bunda. Popularitas hingga nilai kontrak yang tinggi, menjadi pertimbangan bagi mereka dan tentu saja mampu mendatangkan pundi-pundi keuangan yang tidak sedikit. Nah, jika kita melansir dari situs alfamousbirdday.com, total kekayaan yang dimiliki Kenso mencapai sekitar 1,5 miliar USD atau setara dengan 22,4 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis bagi serang pesepak bola yang bermain di Indonesia. Hmm, sayang sekali belum ada satu sumber pun yang melaporkan koleksi mobil ataupun rumah mewah yang dimiliki Lulinha. Namun, dengan memiliki total kekayaan sebesar itu diperkirakan, ia dapat membeli sebuah mobil Audi RS6R yang dijual sekitar 4,3 miliar rupiah. Ini adalah salah satu mobil favorit pesepak bola antara lain mantan bintang Barcelona Luis Suarez hingga Gerard Pico. Kecepatan mobil bisa mencapai 200 mil per hour. Ini adalah salah satu mobil tercepat di luar sirkuit balap. Bisa mencapai kecepatan 0 hingga 60 mil per hour dalam 3,7 detik saja. Bahkan, dengan total kekayaan tersebut, ia juga dapat membeli sebuah rumah mewah di pemukiman elit di daerah Madura The Eastern Imperial yang harganya sekitar 1,2 miliar rupiah. Nah, itulah tadi ulasan singkat karir hingga kekayaan yang dimiliki bomber tajam Madura United, Lulinha. Semoga Lulinha dapat terus tampil konsisten, menurunkan prestasi-prestasi baru bagi Madura United hingga mewarnai sepak bola Indonesia. Terima kasih telah menonton!